Dari harga 6 jutaan di awal rilis, sekarang menjadi 5,5 juta nih. Salah satu laptop murah meriah untuk kalian yang bisa dipakai untuk apa aja, dalam tanda kutip. Lenovo Diapet Slim 114 AMN7. Oke, mungkin disini agak sedikit telat untuk mereview laptop yang satu ini. Cuman laptop ini masih terlalu begitu menarik untuk dibahas. Karena dengan harganya yang murah dan dengan performa yang ditawarkannya. Nah, tapi disini ada catatan nih. Sebelumnya turunin dulu ekspektasinya untuk laptop yang satu ini. Ya, jangan berharap laptop ini bisa dipakai untuk main game AAA atau 3D modeling. Tapi kalau sekedar untuk editing video tipis-tipis atau nge-game tipis-tipis, ya bisalah pakai laptop yang satu ini. Perbaduan antar prosesor dan juga RAM yang ditawarkan oleh laptop ini sangat menarik. Khusus yang kita bahas kali ini, prosesornya itu pakai AMD Ryzen 3 7320U. Nah, sebenarnya untuk si Lenovo Diapet Slim 114 AMN7 ini, itu serinya banyak untuk prosesornya. Mulai dari AMD Athlon, Silver, sampai AMD Ryzen 5 7000 series. Tapi karena kita dapatnya yang AMD Ryzen 3, yaudah kita bahas yang ini. Oke, kembali ke prosesornya. AMD Ryzen 3 7320U ini memiliki 4 core dan juga 8 thread. Yang dimana memiliki base clock 2,4 GHz atau 4,1 GHz. Nah, si prosesor ini menariknya dia memiliki integrated GPU yang menurut saya menjadi nilai jual utamanya di sini. Yaitu dia menggunakan integrated GPU AMD Radeon 610M. Dimana AMD Radeon 610M ini dia menggunakan RDNA 2 untuk arsitekturnya. Dan RDNA 2 ini adalah arsitektur yang dipakai di PlayStation 5 dan juga Xbox Series X. Nah, nantilah kita akan bahas performanya seperti apa. Nah, si prosesor dan juga integrated GPU-nya ini dipadukan dengan sebuah RAM 8GB LPDDR5 5500MHz. Ya, bukan lagi DDR4, tapi DDR5 langsung. Nah, meskipun di sini ada yang disayangkan banget. RAM-nya ini itu on-board, jadi nggak bisa di-update lagi. Yaudah, kalian beli laptop ini dapatnya RAM 8GB ini. Nggak bisa di-update, nggak bisa data-atik. Cuman melihat frekuensinya yang lumayan tinggi, itu 5500MHz. Dibandingkan dengan DDR5 yang standar atau yang biasa, atau bahkan DDR4. Ya, laptop ini worth it dengan harga yang ditawarkan. Ingat ya, ini 5,5 jutaan. Dengan perpaduan yang epic tadi, antara prosesor, GPU, dan juga RAM yang dipakai di laptop ini, itu bisa dipakai untuk apa aja? Seperti di awal video tadi. Nah, dipakai kerja hayu. Mau dipakai untuk edit video tipis-tipis, hayu. Dipakai main game-game yang tipis juga, hayu. Pokoknya serba hayu untuk laptop yang satu ini. Tapi sebelum kita coba edit video atau main game, nah, nggak afdol dong kalau kita nggak benchmark di software sintetis. Nah, di setiap Lenovo, itu selalu menawarkan namanya mode performa yang kalian bisa pilih. Ada silent, ada standar atau auto, dan juga turbo. Kalian bisa lihat di sini, untuk mode turbo dan juga mode silent, ada perbedaan yang lumayan jauh untuk skor benchmark-nya. Cuman, di sini ada beberapa catatan. Ketika kalian menggunakan performa turbo, otomatis suhu yang dihasilkan juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan mode yang silent. Tapi karena ini bisa memilih mana yang cocok untuk kalian mode performanya, ya tinggal pencet aja Fn plus key. Mau yang lebih dingin suhunya atau yang lebih tinggi performanya, semuanya tergantung ke kalian. Oh ya, di sini ada yang ketinggalan. Storage-nya, guys. Ini juga jadi kelebihan di laptop yang satu ini. Ada yang pakai 256GB, ada yang pakai 512GB. Tapi, dengan kelebihan-kelebihan yang sudah saya jemputin tadi itu, ada yang kurang banget di sini menurut saya. Dari si Lenovo IDHP jelim satu ini. Ya, wajar lah ya. Kan nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu cuma milik Allah SWT. Jadi, yang saya sangat sayangkan di sini adalah di bagian layar laptop-nya, teman-teman. Ya, di sini memang resolusinya udah Full HD. Cuma, ini menjengkelkan sekali. Panel yang dipakai itu loh, masih TN. Kenapa sih? Wahai Lenovo, kenapa toyo? Apakah ngejar harga ya? Waduh. Tapi, yaudahlah ya. Cuma 5,5 jutaan, kita lupakan dulu lah kekurangan dari layarnya tadi itu. Nah, sekarang kita akan coba laptop yang satu ini untuk menjalankan apa aja. Oke, kita mulai pertama dari Blender. Nah, di sini render BMW 27 laptop ini butuh waktu 8 menit 29 detik. Ya, emang ini laptop bukan untuk 3D rendering seperti ini. Jadi, nggak disaranin. Dan untuk Adobe Premiere gimana? Untuk editing tipis-tipis? Nah, kita di sini pakai proyek video berdurasi 1 menit 20 detik, simple cutting dan juga coloring. Butuh waktu 2 menit 47 detik untuk selesaikan rendernya. Ya, masih oke lah untuk ukuran laptop 5 jutaan nih. Ini 5,5 juta loh. Masih kurang puas dengan performa rendering tadi? Ya, kita main game lah di sini. Mau apa? Valorant. Oke, kita jalanin Valorant di sini. Setting Full HD Low. Laptop ini masih bisa jalan di angka 60 fps ke atas. Kalau kalian pengen lebih tinggi untuk average fps-nya, ya turunkan aja resolusinya. Otomatis ngacir nih laptop untuk dipakai main Valorant. Apa? Mau gamenya lebih berat? Oke, kita kasih F1 2022. Ini lebih berat nih dari Valorant. Setting Full HD Ultra Low. Sirkuitnya dibaharin. Dapat average fps 26 fps. Nah, ini mulai agak berat nih. Nggak usah dipaksain untuk F1 2022. Kalau mau main F1 ya, F1 2020 mungkin masih bisa jalan di laptop yang satu ini. Nah, jadi gimana tuh untuk performanya? Masih meragukan? Si laptop 5,5 jutaan yang luar biasa ini, Kalau ditanya ini masih worth it, Sangat worth it, teman-teman. Menurut saya ini sangat worth it. Dengan beberapa pertimbangan di sini. Yang pertama, layarnya tadi itu masih TN untuk panelnya. Yang kedua, RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Jadi kalian yaudah, terima-terima ini 8GB. Udah selamanya kan 8GB. Kalau nggak masalah dengan dual tersebut, ya ini laptop sangat-sangat worth it untuk dibeli. Silahkan dibeli. Oke, jadi itu adalah pembahasan singkat. Singkat nggak ya? Ya, mudah-mudahan singkat dan jelas. Mengenai Lenovo Ideapad Slim 1 14 AM N7. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah laptop apalagi yang akan kita bahas. Oke, terima kasih udah menonton sejauh ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Eh, jangan lupa subscribe ya. Oke, saya Fat. Salam. Isakutek.